Buat kalian yang ngerasa kondisi kulitnya sehat-sehat aja dan gak banyak masalah Kalian tuh tetep perlu untuk menjaga dan merawat skin barrier Nah, salah satu caranya bisa dilakukan dengan beralih ke gentle cleanser yang gak bikin kulit kering setelah cuci muka Hai, welcome to ABT bareng sama gue Devi Disini siapa nih yang lagi ngalamin masalah kulit? Mulai dari jarawat, kulit kusam, sampai kulit kering Kalian tuh tau gak sih, kalau masalah-masalah kulit itu tuh bisa jadi tanda Kalau skin barrier kalian tuh lagi rusak Makanya penting banget buat menjaga kesehatan skin barrier supaya kulit juga turut terjaga kesehatannya Dan kalau kalian udah ngeliat judul video ini, pasti kalian udah tau nih gue mau ngebahas apa hari ini Yap, hari ini gue bakal ngebahas soal skin barrier Skin barrier adalah lapisan terluar kulit Jadi ibaratnya skin barrier ini kayak tembok bata yang tersusun dari ceramide, kolesterol, dan juga asam lemak Nah, sebagai lapisan yang paling luar, si skin barrier ini juga nih akan pertama ketemu dan menghadapi faktor eksternal dan juga faktor internal yang berpotensi mengiritasi kulit Contohnya apa? Kayak sinar UV, terus juga polusi, kotoran, debu, bahkan sampai ekspoliasi berlebihan dan juga stres Sebagai garder terdepan buat kulit, penting banget untuk selalu menjaga kesehatan skin barrier Dan kamu bisa melakukannya dengan cara menerapkan skin keratin yang tepat Buat kamu yang pengen memperbaiki skin barrier, tonton videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe dulu ke channel youtube ini Produk wakil pertama yang bakal gue bahas ini masih terbilang baru Karena emang baru banget dirilis di awal bulan Mei kemarin Dan produknya adalah Joy Life Ponder Skin Energy Lotion Ini kalau ngeliat dari packagingnya aja emang udah catchy banget sih menurut gue Soalnya packagingnya tuh warna hijau neon kayak gini Dan dia kayak transparan gitu Jadi kalian bisa ngeliat ada pumpnya di dalam Dan gue suka banget sih karena kalau aplikator pump itu lebih higienis dan gampang untuk ngeluarin produknya Nah, lotion ini tuh punya kandungan French Red Algae Extra Yang fungsinya itu memperkuat skin barrier dan juga melembabkan kulit Sekaligus membantu menguangin tampilan garis halus dan juga kerut dan jawat Itu tuh biasanya emang disebabkan gara-gara skin barrier yang rusak Gak cuman itu aja, lotion ini tuh juga kayak kan antioksiden yang bisa membantu memperlambat munculnya tanda-tanda penuaan Jadi kayaknya lotion ini tuh juga pasti buat kalian yang usianya 20an Dan pengen mulai cobain produk anti-aging sedikit-sedikit Ngomong-ngomong soal Joy Lab, gue juga mau ngeliat tau Kalau Joy Lab baru aja ngeluarin ukuran baru untuk produk dia yang paling best seller Yaitu Moisture Bomb Pudding Gel Cream Jadi sekarang ada ukuran yang 50 gram dengan bentuk tube kayak gini yang lebih gampang untuk dibawa kemana-mana Nah, buat kalian yang pengen cobain Wonder Skin Energy Lotion ini Kalian tuh bisa mendapatkan produk ini dengan harga Rp270.000 Di sosiala maupun e-commerce lainnya Dan ini ukurannya 30 mili Next, gue bakal ngebahas produk lokal yang udah jadi favorit banyak orang Apalagi kalau bukan Skin Game Berry Cat Serum Buat kalian yang suka skincare lokal atau mengikuti Skin Game Pasti kalian tuh udah tau deh Kalau ini tuh kemasannya selalu khas banget Karena Skin Game tuh identik sama kemasannya yang terbuat dari aluminium dengan warna silver kayak gini Nah, serumnya juga sama nih kemasannya kayak gitu Tapi ini ukurannya 30 mili Dan untuk aplikatornya berbentuk pump Nah, produknya tuh cocok banget nih buat kalian yang pengen memperbaiki Skin Barrier Karena emang kandungannya bagus banget Ada kandungan squalene oil, ceramide, kolesterol, dan juga rosehip oil Terus, pas gue pake, si serum ini tuh punya tekstur yang sedikit creamy Tapi ketika gue apply ke muka, tekstur creamy-nya akan berubah jadi watery Makanya tetep kerasaingan di wajah Dan setelah gue pake serum ini yang gue rasain, kulit tuh jadi jauh lebih terjaga kelembapannya Jadi gak gampang kering dan juga jadi lebih plump Buat kalian yang pengen cobain, Skin Game Berry Cat Serum ini bisa didapatkan dengan harga Rp149.000 di e-commerce Buat kalian yang ngerasa kondisi kulitnya sehat-sehat aja dan gak banyak masalah Kalian tuh tetep perlu untuk menjaga dan merawat Skin Barrier Nah, salah satu caranya bisa dilakukan dengan beralih ke Gentle Cleanser yang gak bikin kulit kering setelah cuci muka Di video e-beauty sebelumnya, gue udah pernah ngasih 5 rekomendasi Gentle Cleanser yang bisa kalian coba Dan kali ini, gue bakal ngasih tau 1 rekomendasi lagi Gentle Cleanser dari brand lokal Yaitu Avoskin Natural Sublime Facial Cleanser Cleanser ini tuh ukurannya 100ml dengan kemasan yang simpel banget Jadi ini berupa tuh warna hijau dengan penjelasan produk di bagian belakangnya Ada tanggal keadaan warsa juga Terus di bagian depannya juga tertulis key ingredientsnya Nah, kalau untuk tutupnya, ini berupa flip top yang memudahkan kalian untuk ngeluarin produk dan juga aman untuk dibawa-bawa Gue juga mau sekalian FYI kalau Cleanser ini adalah formula terbaru dari Cleanser Avoskin sebelumnya Yaitu Aloe Vera Facial Wash Apa sih yang ngebedain formula Cleanser ini dan produk sebelumnya? Jadi, Cleanser ini tuh baru aja reformulasi dengan beberapa tambahan kandungan baru Nah, beberapa kandungan baru itu adalah Marula Oil, Cal Extract, Cactus Extract, Niacinamide, dan juga Penty Fitin Kandungan-kandungan tersebut akan bekerja lebih efektif untuk menjaga kesehatan skin barrier Sekaligus melembabkan dan mencerahkan kulit Kayak yang tadi udah gue singgung, produk ini tuh termasuk ke Gentle Cleanser Makanya dia nggak mengandung alkohol maupun fragrance Dan Cleanser ini cocok untuk semua jenis kulit Terus setelah gue pake, gue tuh suka banget karena meskipun dia gentle, dia tetap gampang dibusain Dan setelah cuci muka, kulit gue nggak kerasa kering sama sekali Buat kalian yang pengen cobain, Cleanser Ava Skin ini bisa didapatkan dengan harga Rp19.000 di e-commerce Next, gue mau ngebahas serum dari Dear Me Beauty Dan yang akan gue bahas ini, yang 5% Inoceramide plus Pomegranate Extract Nah, kalo ngomongin soal packagingnya, ini tuh bener-bener gemes banget Malah ini tuh lebih kayak parfum nggak sih dibanding kayak serum? Soalnya bentuknya tuh bulet, ditambah labelnya juga warna pink, bikin packagingnya makin gemes Terus, ini tuh juga tersedia dalam dua ukuran nih Jadi ada ukuran 32ml kayak yang gue pegang untuk penggunaan seri hari Ada juga yang ukurannya 12ml, itu lebih kecil dan pas buat kalian yang baru pengen cobain Sesuai namanya, serum ini mengandung Inoceramide atau Ceramide dan juga Pomegranate Extract Nah, kedua kandungan itu akan bekerja efektif meningkatkan fungsi skin barrier yang rusak Sekaligus menjaga kulit tetap lembab dan juga memastikan penyarapan skincare hingga kelapisan kulit yang paling dalam Buat teksturnya, serum ini tuh cukup cair dan nggak ninggalin rasa lengket sama sekali Jadi ketika gue pake, dia tuh lumayan cepat menyerap Karena fungsinya yang terakhir tadi, yaitu memastikan penyarapan skincare hingga kelapisan kulit yang paling dalam Biasanya gue tuh pake serum ini sebelum gue pake serum yang ada kandungan bahan aktifnya Jadi kayak kalo misalnya gue mau pake serum yang ada vitamin C-nya atau retinol Sebelumnya gue akan pake ini dulu supaya kerjanya lebih maksimal Buat kalian yang pengen cobain, serum Dear Me Beauty ini bisa didapatkan di Sosiola Dengan harga Rp149.000 untuk ukuran 32ml Dan juga Rp99.000 untuk yang ukuran 12ml Last but not least, gue mau ngerekomendasiin Clevero Glass Skin Overnight Serum Ini tuh kemasannya cukup kokoh karena terbuat dari botol kaca tebal yang ukurannya 20ml Dan aplikatornya itu berupa pump Terus yang gue suka, di boxnya tuh keterangan bener-bener lengkap Jadi ada manfaatnya, terus juga keterangan kandungannya Ada penjelasan juga ini cocok untuk skin type apa Bahkan ada kadar pH-nya juga, yaitu 3,5-4 Serum ini termasuk Gentle Exfoliator Karena punya kandungan AH 5% dan juga BHA 1% Nah, kandungan itu tuh bekerja mengelupas sel-sel kulit mati Sekaligus menstimulasi regenerasi sel-sel kulit baru Tapi gak cuma itu aja, karena serum ini tuh juga punya kandungan bahan alami Kayak Santella Asiatica dan Licorice Nah, kandungan bahan alami ini nih akan bikin kulit kalian jadi lembab Jadi lebih halus, lebih cerah Sekaligus menjaga skin barrier supaya tetap sehat Kalo ngomongin soal tekstur, serum ini tuh punya tekstur yang cukup poteri Jadi dia tuh ringan, cepat merasap, dan gak ninggalin rasa lengket di kulit Sesuai sama namanya, kalian cukup pakai serum ini di malam hari aja Nah, terus kalo kalian pengen efek yang lebih maksimal Kalian diseretkan untuk pakai ini Terus tunggu 10 menit Baru setelahnya kalian lanjut pakai pelembab atau face oil Oh iya, meskipun serum ini termasuk exfoliator Tapi ini tuh tetap aman untuk semua jenis kulit Karena kandungannya cukup mild Dan buat kalian yang pengen cobain serum dari Clevero ini Kalian bisa mendapatkannya dengan harga Rp143.000 di e-commerce Di antara kelima produk tadi, yang jadi favorit gue tuh ada dua Yang pertama adalah Cleanser Avoskin Dan yang kedua adalah serumnya Skin Game Gue suka banget Cleanser Avoskin Karena dia tuh bener-bener nyaman sebagai cleanser sehari-hari Dan gak bikin kulit gue jadi kering Terus kalo yang buat serum Skin Game Gue suka banget soalnya dia tuh bikin kulit gue kerasa jadi jauh lebih sehat Nah, kalo kalian gimana nih? Ada juga gak yang pernah mengalami masalah karena skin barrier kalian terganggu? Kalo pernah, share di kolom komentar di bawah ya Sekian dulu video ABT kali ini Kalo kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari ABT Journal Thank you for watching, dan sampai ketemu di video berikutnya Bye! Bye!